Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Listi Peternak Klinci Pasar Rapid Farm. Hari ini yang akan saya bahas adalah kunci sukses cara mengaminkan klinci agar cepat hamil. Ternak klinci saat ini sudah menjadi salah satu usaha yang menggiurkan, apalagi dengan tingginya permintaan pasar terhadap klinci. Namun, di sisi lain, kesuksesan dalam peternak dan pengembang biawan klinci tergantung dari seberapa baik peternak dapat melakukan proses perkahwinan klinci. Untuk lebih jelasnya, dalam pembahasan kali ini, saya akan mengulas tentang cara mengaminkan klinci yang benar agar cepat hamil. Sebagai peternak klinci, kalian harus memahami bahwa peran klinci jantan dalam proses perkahwinan sangat penting. Hal tersebut berkaitan untuk memberikan keturunan yang baik bagi klinci. Klinci jantan dewasa dapat kawin sebanyak dua kali dalam satu hari. Karena apabila berkali-kali mengawinkan klinci jantan, dapat merusak daya kawin klinci tersebut. Dan akibatnya, klinci tidak bisa kawin dengan cara yang baik atau dengan maksimal. Di sisi lain, kondisi kesehatan fisik dari klinci jantan dapat mempengaruhi vitalitas dan kesuburan klinci tersebut. Ada beberapa kriteria klinci yang dapat dikawinkan. Antara lain, dilihat dari usia ideal klinci. Usia ideal klinci untuk dikawinkan tergantung dari tipe klinci itu sendiri. Misalnya, untuk usia paling muda, jika ingin mengawinkan klinci tipe polis yang kecil dapat dikawinkan di usia lima bulan. Akan tetapi, untuk klinci petina ukuran besar seperti Fly Miss Giant dapat dikawinkan di usia sembilan bulan hingga satu tahun. Alasannya, karena Fly Miss Giant memiliki berat batan dewasa sekitar 6 kg, dan klinci akan mencapai berat batan tersebut ketika mereka usia sekitar 9 bulan atau 1 tahun. Oleh karena itu, peternak harus menunggu sampai klinci berusia sekitar 1 tahun sebelum berkembang biak. Ada pun kriteria klinci berdinah yang siap dikawinkan. Untuk tahapan yang satu ini, memang dibutuhkan pengalaman yang memadai, agar bisa menentukan klinci petina yang siap kawin atau tidak. Banyak ditemui, proses perkawinan klinci yang gagal, karena klinci petina yang kelebihan berat badan. Itulah mengapa, peternak perlu memberikan treatment secara khusus bagi klinci yang memiliki kelebihan berat badan, di mana biasanya klinci itu sangat malas. Perlu adanya penanganan secara khusus, agar klinci tetap memiliki bobot tubuh yang ideal, misalnya dengan mengatur pola pemberian makanan. Perlu diketahui bahwa klinci yang sedang dalam masa kehamilan tidak dapat dikawini lagi oleh klinci pejantan. Sehingga, untuk menjaga perkawinan agar berjalan dengan lancar, setelah klinci petina dikawinkan dengan klinci jantan, berikanlah kandang tersendiri. Karena, klinci petina dewasa jika sudah dikawinkan dan dicampur dalam satu tempat atau satu kandang dengan klinci jantan dapat beresiko tinggi, yaitu klinci jantan dapat mengawini klinci petina, dan jika klinci petina hamil dan dikawini klinci jantan dapat mengakibatkan keguburan. Ciri-ciri klinci jantan maupun klinci petina yang hendak dikawinkan bisa dilihat pada bagian kelaminnya. Jika merah pada bagian kelaminnya, tandanya klinci tersebut sudah mau dikawinkan. Waktu perkawinan klinci juga harus diperhatikan, karena pada saat udara panas, kondisi fisik klinci tidak seperima di pagi hari. Jika pada pagi hari, kondisi udara sejuk, dan pada saat itu, klinci mengalami kondisi fisik yang prima, yaitu antara pagi hari jam 6 sampai jam 8, maupun sore hari jam 4 sampai jam 7 malam. Hal ini karena pada saat itu, udara masih dalam keadaan sejuk. Jika ingin mengawinkan lebih dari jam 7 malam, juga bisa. Selanjutnya adalah cara mengawinkan klinci. Selalu klinci petina yang harus dimasukkan ke dalam kandang jantan untuk menghindari perkelahian. Setelah berhasil dikawinkan, klinci jantan biasanya menghasilkan suara khas dan jatuh di satu sisi sebelah petina. Setelah dikawinkan, petina harus dikeluarkan dari kandang jantan. Petina tidak boleh lebih dari 3 hari di dalam kandang jantan dan tidak boleh dikawinkan lebih dari 3 kali dalam sehari. Ada pun makanan yang bisa membuat klinci cepat dirahi. Yang pertama antara lain, daun kopis, daun kemangi, kecambah, dan jagung manis. Oke guys, itulah tips dari aku tentang cara mengawinkan klinci agar cepat hamil. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua penghobi klinci. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa setelah menonton, klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.